Intro Untuk formasi penerimaan CPNS tahun 2018 di Kabupaten Karimun meliputi Dinas Pendidikan sekitar 113, Dinas Kesehatan 74 orang serta teknis 40 orang. Teknis pelaksanaan ASN tersebut di mana yang telah disosialisasikan dan disampaikan oleh Menpan bahwa pendaftaran sendiri secara online di website Menpan. Untuk di Kepulauan Riau terdapat 3 titik, yaitu di Natuna, Tanjung Pinang serta di UPT BKN Batam. Untuk pelaksanaan sendiri dilakukan oleh BKN, di mana pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja. Saat dijumpai selesai apel rutin di depan kantor Bupati Karimun, Sekda Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa Kabupaten Karimun sendiri telah mendapatkan kuota sebanyak 227 formasi. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Kabupaten Karimun diberikan alokasi oleh pemerintah pusat melalui Minpan. Itu mendapatkan 227 formasi. Dengan rincian pendidikan itu sekitar 113 formasi. Kemudian kesehatan itu 74 dan teknis itu 40. Perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2018 melalui dua jalur, yaitu dengan formasi umum serta formasi khusus, di mana berdasarkan Peraturan Menteri No. 36 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 untuk formasi khusus sendiri dari lulusan terbaik atau kum laut. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.